Konsistensi dalam pembuatan konten untuk promosi jualan kita itu sangat-sangat diperlukan. Jadi banyak sekali pertanyaan, Mas, aku lagi bingung nih gimana caranya untuk mencari dan membuat inspirasi yang gimana. Jadi saya sering mendekankan ke teman-teman, jangan terlalu untuk berpikir sendiri. Elmatian ketika teman-teman punya tim, coba kita pikirkan dengan tim. Dan yang lagi saya tegankan juga, itu lebih enak itu menggunakan sistem ATM, amati diri modifikasi. Jadi tidak ada salahnya ketika kita lihat dari orang lain, terus kita modifikasi, tidak ada salahnya. Karena produk kita dengan produk orang lain itu berbeda, dan saya saran saja kita juga boleh. Mungkin itu sih, jadi teman-teman bisa melihat konten-konten yang sudah ada untuk mempermudah kita agar kita nggak kebingungan nih untuk membuat konten. Karena dari kebingungan itu yang mempengaruhi konsistensi kita. Ketika kita bingung, akhirnya udahlah cukup lah kita membuat konten, capek dan lain sebagainya. Nah itu mungkin salah satu tips yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat konten itu dengan cara ATM. Oke, ini berlaku juga untuk UMKM ataupun pribadi ya, Mas Sumar ya? Pribadi, ya, iya. Terima kasih telah menonton!